Bank Kaltim Utara ini suka tidak suka adalah satu-satunya bank milik daerah yang pemegang usahanya tentu saja semua pemerintah daerah yang ada di Provinsi Kaltim maupun Provinsi Kaltim Utara sehingga sehat dan kuatnya Bank Kaltim Utara otomatis akan berdampak langsung pada keuangan Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara maupun Kabupaten Kota yang ada di kedua provinsi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa Alhamdulillahirrohbilalamin hari ini tepat 56 tahun usia Bank Kaltim Utara di usia 56 tahun ini tentu saja hal yang paling utama adalah bagaimana membuat Bank Kaltim Utara ini sehat, bagaimana membuat Bank Kaltim Utara ini kuat sehat dan kuat secara keuangan, sehat dan kuat secara perbankan sebab bukan apa-apa Bank Kaltim Utara ini suka tidak suka adalah satu-satunya bank milik daerah yang pemegang usahanya tentu saja semua pemerintah daerah yang ada di Provinsi Kalim maupun Provinsi Kaltim Utara sehingga sehat dan kuatnya Bank Kaltim Utara otomatis akan berdampak langsung pada keuangan Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara maupun Kabupaten Kota yang ada di Provinsi, kedua provinsi tersebut. Nah, dalam rangka ulang tahunnya ini, kami saat ini sudah bersama pimpinan cabang Bank Kaltim Utara Tanyung Urdab untuk mendiskusikan apa harapan dan segala sesuatu terkait Bank Kaltim Utara Langsung saja Pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar, Bang? Sehat? Alhamdulillah, sehat Itu yang paling penting di masa pandemi ini, kan? Betul, siap Nah, sekarang kami, tadi sudah perolah kami jelas ya Sangat diharapkan memang sesuai tagline-nya, Bank Kaltim Utara ini harus sehat, harus kuat Karena semuanya akan berdampak pada keuangan maupun pembangunan di kedua provinsi maupun Kabupaten Kota yang ada di kedua provinsi ini Nah, sampai hari ini di usia 56 ini capaian untuk sehat dan kuatnya itu seperti apa dan menuju ke sana gimana? Ya, siap Jadi, Alhamdulillah irabilalamin, hari ini bertepatan dengan tangan 4 Oktober 2021 56 tahun yang lalu, para senior kita, para penduduk-penduduk kita, saya bilang, kalau bisa bilang, itu pahlawan bagi kita lah ya Iya, betul Di tahun 1965 itu mendirikan Bank Kaltim Utara ini Jadi, awalnya dengan modal 100 juta rupiah dan Alhamdulillah saat-saat ini sudah mencapai di Keteliun Di mana komposisi saham salah satunya itu adalah pembukaan sahamnya Yang ketiga itu pemerintah Kabupaten 8,8% Jadi, untuk menjadikan Bank Kaltim Utara sehat dan Bank Kaltim Utara kuat ini bukan hanya Slogan Iya, bukan hanya slogan Ini harus kami lakukan, harus dilaksanakan di seluruh jaringan kantor Dan memang butuh, butuh effort yang luar biasa Karena memang pesaing kita bukan hanya, hanya apa, hanya bank-bank kecil Di sini banyak bank-bank nasional juga yang ada di Bangku FN swasta, besar mas Betul, betul, betul Nah, untuk mengapa, mencapai itu Bank Kaltim Utara sehat, Bank Kaltim Utara kuat Kita diatur oleh regulator Oke Kita diatur oleh regulator, dan teman-teman masyarakat itu Nah, ini butuh dukungan Dukungan masyarakat dari stakeholder yang ada Baik dari pemerintah daerah, dari legislatif Kemudian, apalagi dari masyarakat daerah masyarakat Iya, secara umum Iya, ketika mereka memberikan kepercayaan ke kami Maka disitulah otomatis akan mendorong yang namanya kinerja keuangan yang sehat Dan kinerja keuangan yang kuat Jadi dukungan dari masyarakat itu sangat-sangat luar biasa Jadi kalau kami bergerak sendiri, tidak akan bisa Seperti itu Dan ini memang harus disadarin oleh seluruh masyarakat kita Baik masyarakat biasa, masyarakat stakeholder yang berkepentingan dan segala macam Bahwa Bank Kaltim Utara ini adalah bank aslinya provinsi Kaltim dan Kaltara Artinya ketika mereka percaya menyimpan uangnya Kemudian meminjam kreditnya disini Maka otomatis akan berdampak pada bank-bank daerah Berbeda dengan bank yang lain Tanpa kami harus mengecilkan bank yang lain Bank yang lain itu begitu dia dapat keuntungan atau apa Ya, yang nikmatin kan bank pusatnya gitu loh Ya, kalau kita kembalinya ke daerah juga Kan seperti itu Pak, Pak Alam ya Betul, betul Pak Coba dikomentarin kaitannya Jadi betul apa yang sebetul yang Abang sampaikan bahwa Ketika peminta daerah selaku sebagai pemegang saham di PT BPDK Tim Kaltara ini Setiap akhir tahun itu kita melakukan namanya pembagian dividen Pembagian dividen sesuai dengan yang diatur dan diamanahkan dalam anggaran dasar kita Itu setiap tahun pasti kita lakukan Jadi setelah disepakati di dalam laporan UPS Biasanya paling lambat seminggu setelah itu akan di Transport rekening daerah Rekening kas daerah Untuk digunakan untuk pembangunan dan lain-lain Betul, dan itu sebagai pendapatan asli daerah Salah satu unsur pendapatan asli daerah itu dari BUMD Khususnya dari Bank Kalim Tarain Nah kaitannya dengan itu Ini khusus yang di Braw ya Data kami menunjukkan jelas Dan Pak Alam tadi juga sudah menyampaikan Dari dua provinsi dan tiga kabupaten-kota yang ada di Katim dan Kaltara Hebatnya Braw ini pemirsa Sebagai pemegang saham terbesar nomor tiga Hanya di bawah provinsi Katim dan Kutai Kertanegara Artinya Braw itu sangat percaya dengan Bank Kalim Tarain Dan berharap untuk supaya Depiden yang diterima itu kemudian Dapat digunakan sebesar-besarnya untuk masyarakat Braw Nah kaitannya dengan itu Terhadap kontribusi Kabupaten Braw ya Pada Bank Kalim Tarain yang nomor tiga saham yang terbesar ini Pak Alam menanggapinya gimana? Alhamdulillah kalau kami berharap Dengan kontribusi yang telah diberikan pemerintah daerah Ini kami berharap bisa di Singkatkan lagi Karena otomatis ketika Yang saya sampaikan tadi bahwa ketika menuju Bank Kalim Tarain Syahat Bank Kalim Tarain Kutai itu membutuhkan effort yang luar biasa Bukan hanya dari kami juga Tapi butuh dari dukungan juga dari pemerintah daerah dan legislatif Ketika modal kami ditambah Otomatis ruang gerak kami lebih luas Seperti itu Pak Jadi karena di regulator itu ada tingkat-tingkatannya Ketika modal sampai dengan 5 triliun Itu dari regulator ada sedikit kebijakan Kebijakan yang mungkin jenis usaha-usaha yang kita bisa kembang itu lebih luas Saat ini posisi 3 triliun Masih perlu 2 triliun lagi Kalau bisa menurut dasar kita 10 triliun Harapan kita Harapan Sampai 10 triliun nanti Semoga Apa ya Para pemerintah Kita di Provinsi Kalim dan Kalim Tarain ini Maupun masyarakat kita Menyadari sepenuhnya bahwa Bank asli kita ini Saya bukan mengecilkan Sekali lagi Bukan mengecilkan bank yang lain Tetapi betul-betul Bank Altim Tarainya adalah merupakan ruhnya bank kita yang ada di Kalimantan Aslinya gitu loh Jadi Sudah selayaknya kita Yuk kita sama-sama Untuk Menciptakan Bank Altim sehat dan kuat itu Namun tentu saja Ada tantangan untuk mengarah ke sahaja Dan perlu inovasi-inovasi Usia 56 tahun ini Sudah ada garisan belum Dari Pemegang saham Daripada Direksi Untuk menciptakan inovasi yang membuat kemudian masyarakat Itu tertarik Bukan hanya karena menyadari bahwa ini bank asli kita Tapi memang tertarik Ada sesuatu nilai yang lebih Ada inovasi itu? Nah Dalam 3 tahun terakhir bang Ketika Teknologi apa Jasa perbankan ini berubah Mulai berubah menuju ke era digital Dan sekarang bahkan sudah Regulator sudah mengeluarkan terkait dengan Bank digital Sudah ada aturannya Dan mereka tuh boleh punya kantor Dan hanya digital aja Nah ini tantangan besar bagi kita Kedepannya Dan Alhamdulillah Jajaran di Resiki kami Manajemen kami Dengan dukungan Peminta Daerah Saat ini sudah mengembangkan dan melakukan inovasi Terkait dengan pelayanan digital Pelayanan digital Dan Alhamdulillah Kita sudah punya namanya DG Banka Tim Taran Untuk kegiatan Apa? Kegiatan bagi Bagi Nasabah penabung Itu bisa dilakukan di Di fitur DG Banka Tim Taran Melalui handphone Walaupun belum Sepenuhnya Apa? Lengkap dengan Fitur-fitur yang ada di Bank nasional Tapi kita berusaha untuk menuju ke sana Nah ini sudah kita lakukan Kemudian Kita juga sudah punya Curies Untuk transaksi non-tunai Kemudian Virtual account Sudah kita mulai jalankan juga Dan dalam waktu dekat juga Kita akan melakukan Melakukan pemasangan TMD Di beberapa resort Dan hotel yang ada di Kabupaten Berau ini Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Berau Seperti itu Bang Jadi banyak Kemudian Kami juga lagi diskusi Dengan teman-teman Di Dinas Perindakop Akan melakukan Literasi keuangan sebenarnya Di pasar adi di layar Literasi ini Bang Lebih Lebih daripada Implementasi Jasa perbankan Sebenarnya Ke masyarakat Apa? Memberikan pengetahuan Dan kesadaran Tantangan kita adalah Untuk memberikan Memang di bank ini Agak sedikit Sedikit apa? Agak sedikit Misalnya agak sedikit Berbeda dengan Maaf ini Yang sebelum tersebut Orang-orang pribadi Yang di luar yang meminjamkan Oke Nah ini Ini memang harus kita Berikan pemahaman ke masyarakat Bahwa memang butuh waktu sedikit Ada proses lah Ada proses Karena untuk keamanan Bang sendiri Betul Karena diatur oleh Regulasi Ketentuan yang ada Seperti itu Tapi kami tetap komit Bahwa insya Allah Kedepannya Kita akan coba Menyasar Yang disampaikan Ibu Bupati Lagi 1400 UMKM Mudah-mudahan Kita Bisa dapat Bisa Dosa semua Tapi ada yang tersentuh Ada yang tersentuh Seperti itu Dan itu penting Betul Terakhir nih Karena kita dibatasi Dari satu Apa yang mau disampaikan Bangka Tintara Pada seluruh masyarakat Terkait Juhut Yang ke-56 Silahkan Alhamdulillah 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 Kami Mewakili Jajaran Direksi dan Manajemen Bangka Tintara Mengucapkan Terima kasih banyak Atas support Selama ini Yang diberikan oleh Seluruh stakeholder Seluruh pemangku kepanjangan Terkhusus kepada Masyarakat Kaltim dan Kaltara Dan yang paling Terkhusus lagi Masyarakat yang ada di Kabupaten Berau Yang telah Alhamdulillah 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 Telah luar biasa Banyak mempercayakan Kami untuk Kegiatan Transaksi keuangan Di dalam dunia perbankan Baik itu Dalam bentuk Tabungan Kemudian Maupun kepercayaan Untuk Menjadi mitra kami Dan sebagai Dibitur kami Seperti itu Baik Terima kasih Itu saja Kami selaku media Hanya bisa mendoakan Kami hanya bisa Men-support Amin Karena kami sadar Bahwa sekali lagi Bangka Tintara Ruhnya adalah Asli milik Kalimantan Timur dan Kami hanya bisa support Hanya bisa mendoakan Semoga terus Betul-betul bisa sehat Amin Bisa kuat Amin Dan Tetap bekerja dengan hati Amin Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Hari ini Tanggal 14 Oktober 2021 Galatim Tara Berusia 56 tahun Ia menunjukkan Kedewasaan Tidak muda lagi Dan Alhamdulillah Saat ini juga Sudah semakin banyak Sinemitas Dan kolaborasi Yang dilakukan Bersama pemerintah Kapten Berau Terus Melayani rakyat Dengan hati nurani Melayani dengan cinta Yang tentu saja Endingnya adalah Untuk menjadikan Masyarakat Berau Yang semakin sejahtera Selamat hari ulang tahun Kepada PT Bangkal Tintara Yang ke-56 Semoga Bangkal Tintara Sehat Kuat Dan semoga Tetap solid Dan selalu Berkerjasama Dengan stakeholder Yang ada di daerah Demi kemajuan Pembangunan Kabupaten Berau Sukses selalu Buat jajaran Bangkal Tintara Capang Berau Semoga bisa Melayani masyarakat Dengan sebaik-baiknya Layanilah masyarakat Dengan hati Dirga Hayu Kalim Tara Yang ke-56 Semoga Semakin sukses Semakin jaya Dalam memberikan Pelayanan Kepada Pemerintah daerah Kepada masyarakat Utamanya Dalam rangka Pemulihan ekonomi daerah Terutamanya Di saat pandemi Seperti ini Semoga sinergisitas Tetap terjalin Antara Bangkal Tintara Dengan seluruh Masyarakat Di Kabupaten Berau Bangkal Tintara Sehat Bangkal Tintara Kuat Sukses Sebagai Ketua Kadin Kabupaten Berau Saat ini berada Di Jembatan Merah Hortekam Yaipura Sama kawan-kawan lain Yang sudah berjuang Di PON ke-20 Papua Mengucapkan Selamat 16 tahun Untuk Bangkal Tintara Yang ke-56 tahun Semoga Terus berkembang Makin maju Dan berkualitas Serta menjadi mitra Terbaik Bagi pemerintah Provinsi Kabupaten Timur Dan khususnya Untuk pemerintah Kabupaten Berau 56 tahun yang lalu PT BPD Kabupaten Berau Berdiri Tepatnya tanggal 14 Oktober Tahun 1965 Dan Alhamdulillah Saat ini Kami sudah Melayani Di seluruh jaringan kantor Yang ada di Provinsi Kalimantan Timur Dan Kalimantan Utara Dan Alhamdulillah Salah satu cabang kami Ada di Kantor Cabang Jakarta Untuk melayani Kepentingan dan kebutuhan Masyarakat Kaltim dan Kaltara Harapan kami Dengan slogan Bangkal Tim Tintara Sihat Dan Bangkal Tim Tintara Kuat Mendapat dukungan Dari seluruh Stakeholder Dan masyarakat Kaltim dan Kaltara Terima kasih Atas support Dan dukungannya Selama ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.